Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 32 dan 33 TNI tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Laut serta Kepala Staf Angkatan Udara. Dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 34 dan 35 TNI tahun 2020 tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi TNI. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, dan seterusnya. Kesatu, memberhentikan dengan hormat Laksamana TNI Siwi Sukma Aji SEMM, NRP 8505P, dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, dan Marsikal TNI Yuyusutisna SEMM, NRP 509075, dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Laksamana Maddiya TNI, Yudo Margono SEMM, NRP 9168P, sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, dan menaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi menjadi Laksamana TNI, serta, mengangkat Marsikal Maddiya TNI, Pajar Prasetyo SEMPP, NRP 512635, sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, dan menaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi menjadi Marsikal TNI. Ketiga, ketentuan lebih lanjut dari keputusan Presiden ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan pejabat, sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan Presiden ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2020, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Sebelum Saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maesah, berkenaan dengan pelantikan pada jabatan ini, harap dijawab pertanyaan saya. Saudara Laksamana TNI, Yudo Margono, SEMM, dan Marsikal TNI, Pajar Prasetyo, SEMPP. Apakah Saudara beragama Islam? Apakah Saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Harap Saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-selurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Kepala Staff Angkatan Laut, Laksamana TNI, Yudo Margono, SEMM. Kepala Staff Angkatan Laut, Laksamana TNI, Yudo Margono, SEMM. Kepala Staff Angkatan Laut, Laksamana TNI. Selanjutnya, penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Kepala Staff Angkatan Udara, Marsikal TNI, Fajar Prasetyo, SEMPP. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon kembali ke tempat semula. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia, diikuti oleh undangan lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.